Oke kita lanjut ke transaksi 10A Dimana disini kita menggunakan harta lainnya atau aset lainnya untuk menjadi biaya Jadi pada saat deposit ini dibeli belum menjadi biaya ya Tetapi masih menjadi aset Nah pada saat menggunakan baru menjadi biaya Nah disini tanggal 20 dilaporkan bahwa deposit gojek sudah digunakan sebesar 45 ribu Untuk transportasi salah satu jemaat yang miskin untuk bisa datang ke gereja ya Nah jadi tujuan deposit ini adalah agar lebih hemat Dimana kalau kita membayar dengan uang kas pasti lebih boros Nah tanggal 20 itu juga menggunakan deposit e-tol sebesar 20 ribu untuk membayar tol kendaraan jemaat Dalam rangka menyebut beberapa anggota untuk datang ke gereja Nah jadi kita akan mengakui 45 ribu ditambah 20 ribu untuk menjadi biaya Karena deposit ini pastinya akan berkurang nilainya ya Nah oke jadi sekarang kita akan meng-input di dalam e-curate Nah jadi cara meng-input di dalam e-curate kita menggunakan disini ya Buku besar dan bukti jurnal umum Nah di bukti jurnal umum saya masukin tanggal 20 Januari 2018 Nah untuk descriptionnya saya tuliskan ya ini dia ya Penggunaan biaya deposit gojek 45 ribu dan e-tolnya 20 ribu Nah sekarang kita akan input transaksinya Nah jadi yang pertama saya akan memilih biaya transportasi jemaat ya Nah sebesar 45 ribu Nah yang kedua atau yang di kredit akan saya pilih yaitu Deposit gojek atau gopay ya gitu ya Jadi biaya bertambah di debit Aset berkurang di kredit Nah karena ini tipe-nya adalah other current asset ya Deposit gopay ini Nah kita lanjutkan Yang kedua adalah biaya transportasi juga Oke biaya transportasi Atau mungkin kita cari tol atau BBM Nah tidak ada ya Oke kita masukkan sebagai biaya transportasi jemaat sebesar 20 ribu Nah kreditnya kita pilih deposit e-tol ya Jadi saya pilih disini deposit kartu tol Nah sebesar 20 ribu rupiah Nah oke jadi dengan demikian Kalau kita lihat Kita simpan dulu dan kita lihat jurnalnya Maka akan seperti ini ya Biaya di debit dan deposit atau harta di kredit Oke jadi cukup jelas ya Jadi kalau kita lihat di daftar Daftar akun Maka sekarang kita bisa melihat bahwa Untuk deposit gopay tersisa 5 ribu Untuk deposit kartu tol tersisa 5 ribu Yang menambah justru yang di bagian Beban ya Beban biaya yaitu di Sini ya Nah biaya transportasi Jemaat Oke jadi Sudah paham ya Tersisa 5 ribu